Intro Direktur Registrasi dan Identifikasi Mabes Polri, Brigjen Polhalim Pagara memberikan arahan terkait supervisi bidang registrasi dan identifikasi tahun 2018 bagi anggota Satuan Lalu Lintas Polres Kupang Kota Direktur Registrasi dan Identifikasi Korps Lalu Lintas Mabes Polri, Brigjen Polhalim Pagara beserta kesubdit Regiden Korps Lantas Mabes Polri, Komisaris Besar Polisi Prianto memberikan arahan terkait supervisi bidang registrasi dan identifikasi tahun 2018 bagi anggota Satuan Lalu Lintas Polres Kupang Kota yang dipimpin Kasat Lantas Inspektur Polisi 1 Rokhi Jinasmi Direktur Registrasi dan Identifikasi Korps Lalu Lintas Mabes Polri, Brigjen Polhalim Pagara mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan dan perencanaan program kerja Satu Lantas Polres Kupang Kota apakah sudah sesuai dengan standar operasional sistem yang telah ditetapkan oleh Korps Lantas Mabes Polri serta untuk melihat kebutuhan anggota di lapangan agar tugas pelayanan anggota Satu Lantas Polres Kupang Kota dapat terpenuhi pelaksanaan supervisi yang akan dilakukan dari Lantas Polri ini yang berkaitan dengan registrasi identifikasi yang ditakinkan selama 3 hari di BDM PTP dengan maksud tujuan melihat perencanaan pelaksanaan yang ada di lapangan apakah sudah sesuai dengan aturan prosedur yang ada lewat supervisi ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja anggota Satu Lantas Polres Kupang Kota dalam memberikan pelayanan prima kepada warga masyarakat sesuai program promoter yang profesional, modern, dan terpercaya yang ditetapkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dari Kupang, Rudir Hitugu, Tim Ainews melaporkan